Kejuaraan sepak bola Piala Gubernur Sumatera Selatan usia 20 tahun 2019 zona Kabupaten Musrawas resmi dibuka pada Jumat sore oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Sedikitnya 14 tim mewakili seluruh kecamatan di Kabupaten Musrawas ikut serta dalam kejuaraan sepak bola tersebut. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sumatera Selatan U20 tahun 2019 resmi bergulir. Kick-off dimulainya turnamen tersebut secara langsung dilakukan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru didampingi Bupati Musrawas Hendra Gunawan yang disimbolkan dengan tendangan pertama pada Jumat 12 Juli 2019. Turnamen tersebut digelar di Stadion Merdeka B Serikaton Kecamatan Tugumliu Kabupaten Musrawas. Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan mengapresiasikan atas terlaksananya turnamen sepak bola tersebut. Dirinya berharap turnamen sepak bola ini bukan hanya sebagai ajang seremoni dan hiburan saja, namun sebagai ajang untuk mencari bibit-bibit pemain lokal untuk dibawa ke ajang yang lebih tinggi. Piala Gubernur 2019 di Kabupaten Musrawas diikuti oleh 14 tim perwakilan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Musrawas. Dalam acara pembukaan turnamen tersebut dilakukan partai persahabatan antara tim kesebelasan Alstar Murali melawan tim kesebelasan Alstar Tugumulyo, di mana tim Alstar Murali diperkuat oleh beberapa pemain dari unsur pemerintahan seperti Bupati Musrawas, Kabupaten Musrawas, dan sejumlah pejabat lainnya. Pertandingan eksebisi dalam pembukaan turnamen Piala Gubernur 2019 tersebut berlangsung sangat menarik terdiri menangkan oleh kesebelasan Alstar Murali dengan skor 1-0. Mudah-mudahan dengan adanya turnamen Piala Gubernur, turnamen Piala Bupati akan timbul bibit-bibit baru, prestasi-prestasi baru yang muncul dari setiap kabupaten, terhusus Kabupaten Musrawas ini, sehingga bisa mencukupi kebutuhan pemain kita. Obsesi saya, Sriwijaya FC, klub profesional yang kita miliki, itu nantinya secara bertahap diisi oleh pemain lokal.